Halo guys kembali bersama deran disini di video kali ini gue review mobil terbaru DCT ID next update sebelum videonya dimulai jangan lupa kasih like-nya guys dan suka subscribe-nya tekan loncengnya dan juga join discord gue nih semua ada di deskripsi Oke di video kali ini gue review video mobil yang paling menarik DCT ID weh ngedrift mantap cuy di depan gue ada Suzuki SL7 nah jadi SS7 nih lengkap guys sebenarnya ada empat varian tapi yang tipe Zeta enggak ada ini adalah tipe Alfa FF sport limited ini yang varian beta ini tipe tengahnya guys lalu di sini ada tipe Alfa yang versi biasa di sini mobil ini katanya mau dijadikan limited yang varian FF sport tapi bukan free fire edition lho guys bukan ya FF mungkin ada kepanjangannya kita lihat lampunya ini headlampnya 3D guys keren banget terus ini headlampnya LED drl-nya LED lampu sein foglampnya juga LED ini kayaknya tapi masih belum bisa nyalakan ya karena masih dites dah jadi nih lampunya grillnya bedanya ya yang FF sport edition itu ada list merahnya guys ini tampilan sampingnya kita lihat velgnya di sini semua varian velgnya sama ya two-tone ya terus di sini ada list-list merah ya ada tapi bukan bawah tiket sih guys di spionnya juga ada list merah ini rasanya stiker guys tapi cukup lebih sporty ya yang varian ini kita lihat di atas ini ada roof rail belum ada talang air terus ini antenanya short pole ya bukan shark finn yang seperti SL7 facelift menanti ya kita lihat tampilan belakangnya yang beda ini di atas spoilernya ada list merahnya coy Oh ndak salah yang tipe alpha biasa enggak ada list merahnya tapi ada spoilernya ini lampu belakangnya jadi yang tipe alpha beta itu ada lampu LED bar nya kalau tipe zeta itu dummy ya guys jadi kayak varian R3 yang tipe bawah ini bumpernya dia enggak ada silver silver terus ini reflektor nya bedanya kalau SL7 reflektor nya ini vertikal ya guys kalau yang R3 itu horizontal ada di bawah sekarang kita masuk di alfa nya versi biasa coy bedanya ya sama yang varian FF sport jadi disini ada garnish silvernya ya guys di bawahnya terus ini velgnya sama semua masih sama dia enggak ada list merah ya coy tapi ada garnish nya terus ini warna warna two-tone ya jadi cuma tipe alpha aja yang ada warna two-tone kita lihat belakangnya bedanya cuma ada garnish silver di bumpernya sekarang yang tipe kedua ini tipe kedua dari bawah jadi ini adalah varian beta bedanya dia warnanya singleton sebenarnya dari exterior tipe alpha beta itu sebenarnya sama ya kita coba lihat sekelilingnya ya ini tidak ada warna hitam karena bukan two-tone bedanya yang belakang ini kelihatan jelas tidak ada spoiler jadi kelihatan gundul guys katanya developernya kalau tipe alpha sama alpha FF sport itu ada spoiler nya oke jadi kita langsung saja tes jalan pakai mobil ini tapi belum official sekarang kita sudah di off-road tadi foto-foto dulu cuy sebelum jalan lagi sekarang kita langsung saja main off-road pakai Suzuki SL7 jadi ini pesaing beratnya LSUV rawannya PRV toyotara stereo terus waduh ini kenapa mobilnya disini pesaing pesaingnya lsuv so7 itu ada expander cross rasterios PRV dan lain-lain jadi ini sebenarnya mobilnya enak guys spot off-road ya kencang-kencang banget lah tapi enggak apa ya masih belum official tonenya ya guys jadi belum tentu sama saat dirilis nanti ya seperti biasa mobil ini masuknya di nextnya lagi guys bukan masuk di lebaran update jadi mohon bersabar aja guys jadi mobil ini masih baru jadi dan sudah keburu masuk di lebaran update jadi kita langsung saja tesnya dari sekarang aja ya gue juga penasaran bagaimana impresinya pakai Suzuki SL7 kita langsung saja terobos lumpur di sini ya Nah jadi harus siap dulu nih momentumnya supaya enggak nge-stuck daripada ngerepotin developer nge-spawn lagi ini Ayo kita langsung saja jalan enggak pakai lama kita tekan gas terus udah boleh lepas nah ini hati-hati Aduh hampir nyos terus guys karena panjang karena kebanyakan sih mobil-mobil lainnya juga nge-stuck di sini bahkan languisher pernah nge-stuck di sini ini harus hati-hati cuy karena juga ekstrim banget ini di lumpur guys Ayo pelan-pelan bentar lagi sampai ya Ayo tanong saja gas lagi gas lagi akhirnya berhasil cuy Wow mantap eh malah ditabrak lagi ini gimana sih kok bisa nabrak gue ya padahal gue nggak bisa nabrak mobil mereka ya Sudahlah biarin saja Oke kita langsung saja masuk jalan rayaknya Nah kita lihat dari headlampnya ya karena tadi belum dinyalain Nah jadi benar ini DRL nya masih belum bisa nyala ya karena masih di test pokoknya juga masih belum bisa nyala mungkin nanti pas rilis baru bisa nyala coy kalian tu belakangnya ini ada LED barnya ya nggak kelihatan guys mungkin tunggu malam aja baru kelihatan terus ini stop time-nya juga LED lampu mundur lampu sein Oke kita langsung saja jalan coy spesifikasi mesin Suzuki XL7 1462 CC alias 1500 CC 4 silinder dengan mesin VVT 103 horsepower dengan transmisi metode konvensional for speed dan juga FWD sekarang untuk harganya Suzuki SS7 mulai dari tipe Zeta 262 juta 600 beta 280 juta dengan tipe Alpha 290 juta 100 dan yang terakhir yang limited Alpha FF 305 juta 200 harga ini update-nya di bulan April tahun 2022 nah kemungkinan setiap bulan kan harganya juga nge-update ya guys jadi kemungkinan pas rilis dengan harga sesuai dengan websitenya ya guys Oke jadi sekarang kita langsung saja tes pas akselerasi dan juga top speed Suzuki XL7 hasil tes akselerasi dan top speed Suzuki SL7 dan dari 0 sampai 119 detik untuk hasil tes akselerasi jam top speed masih belum tentu sama saat dirilis nanti jadi kemungkinan top speednya sama seperti R3 ya 180 km per jam ya kemungkinan begitu guys karena akselerasi mobil ini juga cukup pelan ya karena masih belum tentu sama atau belum ofisial dan semoga aja nanti pas dirilis siapa tahu akselerasinya juga lebih kencang top speednya lebih besar itu pun lebih baik secara handling Suzuki SL7 endingnya bener-bener enak banget guys setirahnya juga lumayan enteng tapi bawaannya dibawa jalan itu agak berat guys karena akselerasinya juga pelan Oke kita langsung saja tes tanjakan di Villa Puncak akhirnya kita sampai juga di Villa Puncak Oke Oke kita langsung saja tes tanjakan pakai mobil ini dengan transmisi metiknya kita langsung saja pencet gas tak pakai lama kita coba buktikan kalau SL7 ini ternyata tarikannya juga kuat Wow keren banget Oh ya gue lupa tes top and go nya guys Nah semoga aja kalau udah fix jatuhnya tetap bisa najat dan offroad oke kita langsung saja coba lepas ini dia ternyata kuat juga guys walaupun dia nge-spin ya Oke sekarang yang terakhir kita coba pakai mobil ini untuk offroad ekstrim kita langsung saja coba tes offroad ekstrim kita coba gas lagi karena ini agak pelan-pelan ya dia tapi kita coba buktikan apakah ini kuat offroad atau tidak Ayo kita coba gas lagi bentar lagi nyampai cuy nah ini ternyata enggak nge-stuck guys biasanya kebanyakan mobil nge-stuck di sebelum lewati batu-batuan begini Ayo kita coba lagi terus akhirnya berhasil coy Wow ternyata berhasil guys GG banget Joy ini baru namanya SUV ini ini rasanya BRV sama SL7 aja ya yang kuat kalau expand the cross juga masih belum tentu ya kesimpulannya mobil ini memang cukup bagus guys secara modelnya juga detail banget dan yang menarik itu lampunya 3D guys dan ini merupakan LS UV yang paling murah ya kalau yang paling mahal itu Honda BRV terus untuk tes atelerasi masih belum tentu sama ya mungkin nanti gue coba kalau mobil ini sudah dirilis di next update tapi bukan masuk di lebaran update Oke lagi sampai disini dulu videonya jangan lupa kasih like-nya dan dan juga subscribe-nya bye bye